PSSI beri respon soal keinginan Kenzo Goutmin ingin bela Timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan Kim Pan Gon Usai Timnas Indonesia lolos round 3. Media Vietnam iri Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 6 pemain keturunan tambahan. Mengejutkan, back Timnas Belanda tidak sabar ingin bertanding menghadapi Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI beri respon soal keinginan Kenzo Goutmin penyerang di Eredivisi yang ingin bela Timnas Indonesia. Berikut ini respon PSSI terhadap keinginan salah satu pemain yang ingin membela Timnas Indonesia. Ada pun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goutmin penyerang SR Sio Rotterdam yang bermain untuk Eredivisi Belanda. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda membuat pernyataan dari Kenzo Goutmin mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet Tanah Air untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goutmin. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi siapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka kata Erik Thohir. Saya dengar ada pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda ingin bela Timnas Indonesia. Namun sang pemain belum mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela Timnas Indonesia entah lewat Instagram, TikTok dan sosial media lainnya. Saya cukup menikmati rumor seperti ini, setidaknya hal seperti ini bisa membuat negara lain memperhitungkan kekuatan Timnas Indonesia, jadi nikmati saja. Saya PSSI dan Coach Shin Taeyong akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Timnas Indonesia Pungkas Erik Thohir. Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan Gon memprediksi bahwa Timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai Timnas Indonesia berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kim Pan Gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, squad Garuda sukses melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus mendapat tiket Piala Asia 2027. Kim Pan Gon berpendapat dengan sejarah yang terus tercipta akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walaupun begitu kompatriot Shin Taeyong ini juga mengingatkan Malaysia Tuk tidak kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya Indonesia akan segera menjadi tim terpan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras namun bagi Malaysia kami harus terus memberikan tantangan. Kami harus terus menantang tutur Kim Pan Gon. Media Vietnam iri Timnas Indonesia berpotensi diperkuat enam pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Sohaven. Iri melihat Timnas Indonesia berpotensi diperkuat enam pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sohaven menilai langkah yang diambil PSSI untuk Timnas Indonesia merupakan cara untuk melewati apa yang dicapai Timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan hingga Irak untuk memperbutkan enam slot lolos Piala Dunia 2026 yang tersedia di babak ketiga. Demi bersaing memperbutkan tiket Piala Dunia 2026, sulit bagi Timnas Indonesia mengandalkan pemain yang ada sekarang. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain diaspora yang memiliki kualitas grade A. Indonesia berpotensi menambah pemain naturalisasi, memanfaatkan peluang melampaui pencapaian Timnas Vietnam tulis Soha. Setidaknya ada enam pemain yang bermain di Eropa berpeluang memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini di Asia Tenggara Timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia lanjut Soha. Dengan diperkuat banyak pemain naturalisasi, Timnas Indonesia berpotensi melampaui prestasi Timnas Vietnam Asuhan Park Hang Seo di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia tutup Soha. Bek Timnas Belanda meregaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar Tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia Belanda ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut materi yang dimiliki Timnas Indonesia Senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Kita lihat tim Indonesia saat ini sangat bagus, banyak pemain muda, banyak talenta. Jika mereka bisa membangun berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar pungkasnya. PSSI akui akan mendekati pemain naturalisasi grade A untuk ikut gabung skuad Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela Timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, jika Indonesia lolos round 3 maka akan cari pemain grade leg ujar Arya dikutip dari antara. Nah sekarang kita sudah lolos round 3, jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang lanjutnya. Arya menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia kita tidak mau ngomong panjang lebar imbuh pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar, untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah ke warga negaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan kemudian dia juga punya klub sepak bola Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain jelas Arya. Lalu kita beritahu Shintayong ini-ini ada pemain anda tertarik tidak? Sepanjang yang diusulkan Pak Erick ST tidak menolak juga karena bagus-bagus. Kemudian Pak Erick akan bicara empat mata dengan pemain lewat video call biasanya, dia akan diskusi dan akan paparkan kepada si pemain visi misi tim Nas dan target tim Nas dan bagaimana mereka akan diberi ruang untuk bermain pungkas Arya. Asnawi MK mengklaim tim Nas Indonesia akan bertambah kuat untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia. Dia yakin skuad Garuda bisa bersaing dalam ajang tersebut. Asnawi mengatakan tim Nas Indonesia akan dihapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang. Nantinya akan saling berganti kata Asnawi di Jakarta belum lama ini. Pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan tim Nas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026 harus optimis dan jangan lupa supportnya ucapnya. Terima kasih telah menonton!